Putra kasat narkoba Polresta Dili Serdang berinisial ZN diduga melakukan penganiaan terhadap seorang mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara bernama Tengku Sehan Arifapasha. ZN yang juga seorang taruna akademi militer mengenai korban di Jalan Setiap Budi Medan pada Sabtu 18 Februari lalu. Sehan pun melaporkan kejadian tersebut di Detasmen Polisi Militar atau DNPON I-5 Medan. Dilansir dari Tribunmedan.com pada Rabu 15 Maret 2023, Sehan Sangkorban menceritakan kronologis kejadian yang menimpa dirinya. Saat kejadian, ia sedang mengendarai mobil dan di tengah jalan diperhentikan oleh mobil yang ditumpangi oleh pelaku. Dari dalam mobil yang menghadang, keluarlah dua orang, satu di antaranya merupakan pelaku penganiaan. Mereka meminta Sehan untuk turun karena ada yang ingin dibicarakan. Namun tanpa aba-aba, kedua orang itu langsung memukulnya. Sehan mengagum mengenali wajah orang yang mukulnya karena sempat satu sekolah dengan pelaku yakni ZN. Aksi penganiaan ini membuat korban babak pelur hingga pelipis mata kirinya sobek dan harus dijahit. Setelah menjadi korban penganiaan, esok harinya korban mendatangi Polresta Besmedan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Namun karena pelaku merupakan seorang taruna akmil, Maga Sehan melaporkannya ke Denpon Ilima Medan pada selasa 21 Februari 2023.